Halo, salam sehat, tetap semangat, ketemu lagi kita dalam Newsmaker Medcom.id bersama saya Indra Molana. Baik tidak lulusnya puluhan pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK dan akhirnya harus angkat kaki dari KPK berbuntut pada pelaporan ke Komnas HAM. Para pegawai yang tidak lulus itu menilai ada pelanggaran HAM terhadap mereka melalui tes TWK itu. Komnas HAM pun kemudian melakukan pemanggilan kepada pimpinan KPK yang kemudian tidak dihadiri oleh pimpinan KPK dan justru mengirimkan surat yang menanyakan pelanggaran HAM apa yang dilaporkan. Langkah dari pimpinan KPK ini pun juga mendapatkan dukungan oleh Menpan RB yang juga politisi PDI Perjuangan Cahyokumolo. Mengapa? Soal lulus, tidak lulus, tes di KPK ini berbuntut panjang bahkan sampai ditudingkan ada pelanggaran HAM. Kita langsung berbincang-bincang dengan komunikolog Indonesia, Emrus Syombing. Halo Bang Emrus, salam sehat. Salam sehat, selamat siang. Selamat siang Bang Emrus. Oke, nah Bang Emrus, kita langsung bicara saja soal peristiwa Rabu kemarin ya. Bahwa kita tahu pimpinan KPK tidak menghadiri panggilan dari Komnas HAM, bahkan justru malah mengirim surat yang menanyakan. Ini pelanggaran HAM apa sih yang dilaporkan? Nah, tapi kemudian Komnas HAM justru akan mengeluarkan surat pemanggilan kedua ini justru. Jadi tetap bersih kukuh begitu lain untuk terus melakukan pemanggilan. Alih-alih menjawab pertanyaan dari surat yang dikirimkan pimpinan KPK. Saya ingin Bang Emrus menilai dari masing-masingnya, sikap pimpinan KPK ini seperti apa? Sikap dari Komnas HAM ini seperti apa menurut Bang Emrus? Baik, saya mulai dari Komnas HAM dulu. Kita harus, Komnas HAM ini kan komisioner hak ajasi manusia sebagai lembaga negara kita. Kita harus lihat dari konteks kelembagaan, yaitu mereka menangani hak ajasi. Ajasi artinya paling mendasar. Bukan hak-hak yang bukan mendasar, begitu ya. Nah, jadi sebagai Komnas HAM, hak ajasi, ajasi yang mendasar itu yang mereka tangani. Kalau mereka sampai pada sifatnya proses daripada pengalian status menjadi ISN yang terjadi di KPK, saya pikir nanti itu bisa merepotkan Komnas HAM sendiri. Kenapa? Karena setiap persoalan nanti merasa hak-haknya dilanggar oleh orang tertentu, orang lain melapor, semua nanti melapor kepada Komnas HAM. Jadi oleh karena itu, Komnas HAM harus juga melakukan suatu penggajian. Apakah selaporan yang diberikan oleh teman-teman, pegawai KPK yang tidak lolos itu benar-benar sungguh-sungguh tidak sesuai atau melanggar hak ajasi, ajasi yang mendasar? Nah, kalau saya melihat bahwa proses tersebut hal yang lumrah, yaitu proses pengalian melalui suatu proses tes yang dilakukan di sana, dan itu perintah undang-undang, dan itu sudah dilakukan. Dan kalau misalnya katakanlah karena mereka sudah bekerja lalu tidak bekerja, karena undang-undang memang memerintahkan bahwa di dalam undang-undang anti korupsi kita, bahwa dikatakan bahwa ada peralian status tersebut, jadi hal yang wajar. Kalaupun dilakukan suatu proses di situ pengalian atau proses tes yang ada dilakukan di sana, kan adil, artinya adil apa? Diberlakukan kok ke semua peserta, dan yang tidak lolos ikut juga. Jadi kalau hasilnya misalnya, lebih banyak yang tidak lolos, atau lebih banyak yang lolos, hal yang lumrah dalam suatu seleksi. Tapi kalau dikatakan bahwa itu pemutusan suatu yang selama ini mereka bekerja di sana, lalu tidak lolos seperti itu, ya tes seleksilah yang melakukan itu. Dan kompetensi seseorang itu diukur melalui tes-tes yang dilakukan, demikian. Jadi maksudnya ini tadi akan bisa merepotkan Komnas HAM ya, tadi Bang Eros mengatakan seperti itu, ke depan akan bisa merepotkan Komnas HAM, kalau setiap orang tidak lolos tes ASN di berbagai lembaga apapun, terus lapor Komnas HAM, maka Komnas HAM harus juga memprosesnya. Begitu maksudnya kan Bang? Betul, karena apa? Karena sudah menjadi tanda kutip ya. Kalau itu dilakukan ini, tanda kutip. Nanti akan menjadi proseden nantinya ini ya. Semacam juridis prudensi jadinya, tanda kutip. Jadi semua orang nanti akan melapor, ada persoalan. Karena gini harus kita pisahkan, hak ajasi manusia dan hak manusia. Jadi hak ajasi bagian dari hak manusia. Hak kita banyak sekali. Hak kita itu kan dirindungi oleh undang-undang. Ada yang kita lakukan di proses hukum. Ada yang melalui HAM, yang sifatnya ajasi. Nah persoalannya, apakah ini ajasi atau bukan? Nah seharusnya mereka itu ketika melaporkan, teman-teman di Komnas HAM menggajinya lebih dalam. Baru kalau menggajikan asal penggajian mereka, lalu disampaikan ke teman-teman itu, kalau memang layak untuk dilanjutkan, dilanjutkan. Kalau tidak layak, harusnya mereka juga melakukan pendidikan. Artinya ini bukan, tidak tepat masuk ke sini. Jadi tidak setamertah hanya sekedar atas dasar undang-undang. Artinya bahwa karena itu dimasukkan oleh para pihak, saya akan undang para yang terkait dengan pihak. Bukan itu. Karena apa? Bahwa soal misalnya ada hak yang kemudian gagal, tidak bisa akhirnya melanjutkan pekerjaan, itu bagaimana Bang yang menurut penilainya? Gagal tidak bisa melanjutkan. Kalau itu dilakukan melalui proses seleksi dan diberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, sekitar kita harus terima itu. Kecuali memang ada keputusan. Entah siapa itu memutuskan misalnya. Katakanlah KPK atau siapapun, ini yang boleh pegawai negeri, ini yang tidak boleh pegawai negeri. Itu baru bisa diproses. Baru itu diproses. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman di Komplas HAM, gaji dululah. Saya terus terang, karena saya seorang komunikolog, paling gampang melihat itu. Lihat saja, katakanlah seluruh questionnaire yang dibuat. Tentu minta kita izin kepada mereka yang membuatnya. Nah, digaji. Adakah kalimat-kalimat, adakah makna-makna yang melanggar hak aja, yang sifatnya aja sih? Baru kemudian adalah prosesnya dalam wawancara. Ada nggak yang sifatnya aja sih? Nah, setiap kali saya melihat di ruang publik, diambil sepenggal-sepenggal pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya terus terang, dua kali saya ikut tes pejabat negara. Atau mungkin dari pemanggilan ini, sebenarnya justru untuk meminta atau mengkaji, melihat draft dari pertanyaan-pertanyaan dalam tes TWK itu, apakah benar melanggar hak asasi atau tidak gitu loh. Nah, sekarang yang membuat questionnaire itu siapa? Membuat wawancara itu siapa? Ya kan para aksesor, para lembaga, apakah KPK yang membuatnya? Kalau tidak salah, Komnasan waktu itu juga sudah menyampaikan bahwa memanggil BKN dan BKN hadir. Saya kira sudah cukup, lihat saja itu questionernya. Gitu loh kan? Pahami saja, lakukan analisis semiotika. Dari komunikasi, jadi sebenarnya dari semiotika, pesan-pesan itu verbal dan non-verbal, bisa kita lihat loh, melihat maknanya, makna itu bisa kita compare, dengan apakah melanggar atau tidak sesuai dengan hak ajasi, yang ajasi ya, yang paling mendasar. Oke, nah sekarang penilaian Bang Emru sendiri, bagaimana dengan melihat sikap dan langkah yang diambil oleh pimpinan KPK, alih-alih hadir, malah justru mengirimkan surat pertanyaan itu? Saya kira bagus sekali. Tepat, itu langkah yang tepat. Sangat tepat. Kenapa? Dia perlu dipertanyakan dulu dong. Karena dari pihak KPK, tidak ada yang dilanggar. Kenapa? Sesuai dengan undang-undang. Proses telah berlangsung. Nah, dipertanyakan, bisa mereka katakan enggak, ada dugaan pelanggaran, atau dugaan tidak sesuai. Ya, mereka jawab dulu. Kalau memang tidak mereka jawab, saya pikir, mereka tidak memenyiapkan, tidak melakukan penggajian secara mendalam. Oleh karena itulah, saya mengatakan bahwa, orang yang duduk pada... Tapi apa salahnya, kalau misalnya, pimpinan KPK itu hadir, misalnya, untuk memperjelas, atau bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan KPK, dan itu menanyakan, ini pelanggaran HAM yang apa, itu kan dari sudut pandang yang tertentu ya, yang lain bisa melihat juga, ya hadir aja ditanyakan, itu nanti bisa Komnasium bisa menjawab. Justru saya mengatakan. Sudut pandang itu bagaimana bang? Salah enggak itu bang? Justru, bukan soal salah atau benar. Tapi dalam dialektika, tidak salahnya bertanya itu, sehingga, komisioner KPK bisa mempersiapkan diri, apa yang mereka persiapkan. Jadi, dengan mempertanyakan itu, lalu komisioner HAM memberikan jawaban, mereka bisa mempersiapkan, yang mungkin boleh mereka diskusikan. Bukankah itu lebih produktif? Ketika para pihak, sudah ada semacam, apa, kesepakatan apa yang didiskusikan. Tapi ketika tidak ada kesepakatan, apa yang diperbincangkan, apa yang didiskusikan, bukankah perbincangan itu menjadi liar? Kemana-mana? Nah, apa yang dilakukan oleh KPK, mempertanyakan itu hal yang wajar, sehingga nanti bisa fokus, kepada diskusi-diskusi, atau memang, bahwa yang dikatakan oleh, komisioner HAM ajasi tersebut, masih perlu kita pertanyakan lagi. Gitu. Nah, apakah itu nanti juga bisa menjadi presiden ke depan, yang tak katakanlah kurang baik, misalnya nanti ada pihak, yang mau dipanggil oleh Komnas HAM, terkait soal yang lain ini misalnya ya. Maka harus menjelaskan dulu, ini terkait apa begitu ya. Oleh karena itu. Yang dipanggil akan, yang dipanggil akan bisa mempertanyakan kembali, begitu Bang Emberus. Kalau kita secara sederhana melihatnya, saya kira pertanyaan abang Anda bisa benar. Tapi di sisi lain, itulah kalau seorang pejabat negara harus bijak, melihat persoalan. Jangan karena itu sesuatu, wawenangnya, wawenang itu lalu digunakan, ini undang-undang, perintah undang-undang, tetapi harus bijaklah melihatnya. Artinya dikaji, dipelajari, sehingga orang yang melapor juga diberikan pendidikan. Wah ini bukan bidang saya, dan ini bukan hak ajasi yang sangat mendasar. Ini hak yang biasa-biasa saja. Karena hak kita itu, seperti saya katakan di awal, hak manusia. Baru hak manusia itu ada hak ajasi. Jadi hak ajasi bagian dari hak manusia. Hak-hak kita banyak sekali, dan itu diatur dalam undang-undang, hak-hak. Bang Emrus maksudnya begini, dalam konteks komunikasi berlembaga dan bernegara ya misalnya, kan tentu masing-masing diatur oleh undang-undang. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, dalam satu sisi Komnas HAM tadi, kalau menurut Bang Emrus ya, yang coba saya analisis adalah, harusnya juga bijak. Memilah, mana laporan yang memang sebenarnya bisa menjadi kewenangannya, atau nanti ke depan bisa menjadi presiden yang kurang baik. Asal orang tidak lulus tes, tertentu menjadi pegawai negeri di berbagai lembaga, nanti bisa lapor, maka harus diselidiki dong. Harus diproseskan begitu ini. Tapi di sisi lain juga, apakah perlu juga meminta kebijakan dari lembaga yang lain dalam hal ini, atau dalam konteks kali ini adalah KPK. Pimpinan KPK, kalau memang dipanggil oleh Komnas HAM, kan itu bisa menjelaskan nanti di dalam sebuah pertemuan. Toh ini kan pemanggilan ini, bukan langsung kemudian dihukum, atau di vonis, atau katakan-katakan melanggar HAM, atau tidak kan bukan itu. Apakah sebaiknya dalam konteks komunikasi, konteks hubungan antar lembaga negara loh ini, antar lembaga negara, bukan antar perusahaan swasta, atau LSM, dan lain sebagainya. Ini kan bisa hadir dan saling menjelaskan, sehingga di publik itu tidak terkesan pendapat yang macam-macam. Karena sekarang jadi begini Bang Emros, kalau boleh kita lihat dari beberapa pandangan yang lain, dari pandangan beberapa pihak yang lain, yang mengatakan bahwa dalam Undang-Undang 39 tahun 1999, panggilan Komnas HAM itu harus dihadir, diwajibkan datang. Yang dipanggil oleh Komnas HAM itu wajib datang, itu di pasal 94 Undang-Undang 39 tahun 1999. Nah kesannya jadi begini, akhirnya kesannya kok tidak mematuhi perundangan, akhirnya begitu Bang Emros. Tanggapan Anda seperti apa Bang Emros? Baik, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang positif, itu benar. Tetapi ketika kita menggunakan kewenangan kita yang diatur dengan Undang-Undang, itu harus bijak juga. Saya kasih analogi deh, sederhana saja analoginya. Saya sebagai dosen, begitu ya, peraturan terlambat sekian menit, tidak boleh masuk misalnya. Katakanlah 15 menit, tidak boleh masuk. Ada orang yang terlambat, katakanlah 20 menit. Tetapi keterlambatannya itu adalah karena dia menolong orang di jalan karena ada kecelakaan, membawa ke rumah sakit. Ketika dia terlambat, lalu saya kata tidak boleh masuk. Tidak bisa begitu. Artinya ada bijak. Oleh karena itu, dalam hal ini, kalau ada laporan, kan begitu, dari teman-teman yang tidak lolos, pelajarilah laporan secara sungguh-sungguh, bila perlu lakukan interview terhadap mereka. Ada nggak agenda-agenda tertentu? Kalau saya sebagai, saya mempelajari metode lulugi penelitian, saya bisa bongkar itu sebenarnya. Apa motivsi pelanggar itu? Bisa digali. Eh, bukan. Yang tidak lolos, mohon maaf ya. Yang tidak lolos tersebut. Nah, bisa digali itu ada motifnya. Iya, baru kemudian kita lihat. Motif dalam hal apa? Melaporkan, maksudnya ke Komnas. Betul. Questioner-questioner itu bisa kita lihat. Dan bisa kita lihat juga, wacana mereka di ruang publik. Bisa. Jadi, harus dilihat secara holistik. Jangan penerapan undang-undang itu, atau peraturan itu mekanistis, hitam putih. Undang-undang mengatakan bahwa begini-begini. Enggak, harus bijak kita. Sekalipun undang-undang memberikan wawenang itu kepada kita, dalam implementasinya, dalam menggunakan, dibutuhkan kedewasa. Dibutuhkan kebijakan. Supaya apa? Supaya memang persoalan itu, kita angkat atas dasar hakikat, daripada persoalan. Bukan sekedar muncul di permukaan, lalu direspon. Itu namanya mekanistis. Artinya stimulus respon. Kalau kita pakai pendekatan stimulus respon, atau mekanistis, atau atas dasar hukum positif, semua nanti bisa terjaring. Ini undang-undang loh, tidak bisa. Karena mereka itu apa? Komisioner, hak aja si manusia, jabatan tinggi loh di negara itu. Jadi harus mereka itu negarawan lah, melihat persoalan tersebut. Maksud saya begini Bang, maksud saya ketika di satu sisi, ini kan Komnas HAM, kamu manggil saya ini, kata pembinaan KPK kan, kurang lebih begitu. Manggil saya ini ada apa sebenarnya? Ya kan? Tersentara di sisi lain, ada peraturan yang mewajibkan untuk datang saja. Betul. Nah makanya saya tadi sempat menanyakan, apa sih salahnya, atau katakanlah bahasa yang lain adalah, apa sih ruginya kalau datang aja dulu untuk menjelaskan, toh itu kan bukan datang langsung akan difonis atau diklaim sebagai pelanggaran. Kan tidak, tentu saja tidak begitu. Nah itu yang ingin saya tanyakan, apa pertimbangan-pertimbangan untuk secara kebijaksanaan, gitu loh maksud saya, Bang Embrose. Saya bisa paham itu, pertanyaan Abang Andai itu juga menjadi wacana publik, apa salahnya datang? Tapi bisa enggak kita balik, apa salahnya dia lakukan pengkajian di dalam dulu? Kenapa? Siapa yang memulai? Kan begitu, memulai dalam arti siapa yang awalnya, tentu teman-teman yang tidak lolos kan, mengajukan. Kan begitu. Lalu masuklah ke Komnas HAM. Komnas HAM tidak boleh serta-merta langsung memanggil para pihak. Kenapa? Karena kata memanggil, posisi itu sudah mereka superior, yang dipanggil itu, pada lebih rendah kan begitu, dipanggil. Coba itu, dipanggil. Memang undang-undang perintahnya seperti itu. Nah, kalaupun undang-undang memberikan kepada mereka itu suatu, apa, memanggil, gitu ya, harus digunakan secara dewasa dan holistik, dan bijak. Itu yang saya pertanyakan. Sudahkah mereka melakukan? Bahkan kemarin di salah satu stasiun TV terkemuka, saya mengatakan sebagai berikut bahwa saya duga bahwa di Komnas HAM tidak ada komisioner itu berlatar belakang komunikasi. Karena tidak ada berlatar belakang komunikasi, mereka agak sulit memahami makna mendalam daripada proses itu semua. Kalau itu mereka lakukan pegajian dan menemukan makna mendalam, baru mereka, mereka bisa menyimpulkan. Ada pelanggaran HAM, panggil para pihak. Atau tidak ada. Jelaskan kepada para pelapor. Ini bukan pelanggaran hak aja sih. Aja sih maksudnya yang mendasar. Ini pelanggaran hak-hak lain ini. Tidak termasuk pada kategori yang mendasar. Karena menurut saya, persoalan proses yang ada di sana, boleh jadi itu hak untuk mendapat, katakanlah, menjadi ASN dan lain-lain. Tapi hak itu kan sudah diberikan kesempatan kepada mereka melalui proses seleksi. Ada yang tidak lolos. Itu soal biasa. Nah, justru yang pandangan saya, sejatinya komisi hak aja sih, mendorong mereka, sudah, ajukan dulu melalui proses peradilan hukum tata negara. Kita ikuti dulu di sana. Supaya ada keputusan nanti hitam putih terhadap kebijakan mereka tidak lolos tersebut. Karena hukum itu kan keputusan sifatnya salah benar. Atau sesuai atau tidak sesuai. Peraturan kan begitu. Jadi ada hitam putih. Nah, setelah itu mungkin baru dilihat ada enggak pelanggaran HAM-nya yang masih mendasar. Baru diproses. Tetapi ketika dibawa ke Komisi Hak Aja si manusia yang saya katakan sebagai yang mendasar itu menjadi apa yang terjadi sekarang ini. Kalau benar-benar mereka, teman-teman yang tidak lolos ini, benar-benar adalah penegak hukum. Penegak hukum. Karena selama ini kan mereka itu di KPK ada tugasnya menegakkan hukum lho. Bukan menegakkan hak aja sih mereka. Bukan penegakkan hak aja sih mereka selama ini. Tetapi menegakkan proses hukum. Harusnya mereka menghormati profesi mereka. Profesi mereka apa? Ya, juga menerima proses hukum. Nah, bertarunglah nanti di meja pengadilan. Jadi dugaan Anda apa? Analisis Anda apa? Motif yang dilakukan oleh para pekerja yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan ini melaporkan ke Komnas HAM. Apa analisis Anda, Bang Embrus? Saya kira sebagai suatu hipotetis gitu ya. Tetapi saya harus mendalami. Saya melihat walaupun ini sebagai suatu hipotetis bahwa sangat seksi ketika dibawa ke Komnas HAM. Gitu ya. Menjadi wacana publik. Buktinya kan jadi wacana publik sekarang. Gitu ya. Jadi ada pelanggaran HAM. Mengesankan paling tidak begitu ya maksudnya. Ya, mengesankan seolah-olah. Ada kemungkinan atau dugaan atau apapun namanya. Nah, tetapi kalau dibuat di pengadilan Tata Usaha Negara ya dibawa ke sana kan di sana bisa main para pengacara para jaksa dan lain-lain sebagainya. Kita lihat on the table persoalan itu. Kita tidak apa lagi itu di eksposi sifatnya katakanlah siaran langsung misalnya. Semua orang bisa terbuka. Kelihatan. Jadi oleh karena itulah ketika dibawa ke Komnas HAM berbeda kalau dibawa ke PTWN. menurut saya lebih solutif. Lebih di sana bertarung ide dan gegasan daripada pembicaraan tentang hak dibawa ke Komnas HAM yang menurut saya tidak ada pelanggaran. Maksudnya Mbak Emrus ini kalau memang persoalannya ada kekecewaan tentang kenapa tidak diluluskan kenapa ini ada soal proses administratif sebenarnya langkah yang paling solutif adalah membawa itu ke Tata Usaha Negara. Begitu kan? Betul sekali. Kalau memang tujuannya itu. Sementara kalau dilaporkan Komnas HAM berarti dugaannya ada motif lain yang diinginkan oleh teman-teman yang tidak lulus atau para pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan ini. Jadi seksi. Jadi politis dong berarti ini kemudian dibawa ke Komnas HAM. Saya kira kalau itu kesimpulannya saya kira amat sulit saya mengatakan politis atau tidak politis. Tetapi yang pasti adalah menjadi wacana publik yang di sana bisa berbagai pandangan penilaian. Kan bisa itu sehingga kalau tujuannya bukan untuk menyelesaikan solusi masalah sementara Anda mengatakan solusinya ada di justru lebih baik ada di PT UN ya kan? Kalau memang itu soal ada kecurangan atau apa ada kesengajaan untuk menjaga dan lain-lain misalnya begitu ya. Kalau mencari solusinya adalah di PT UN sementara ini dibawa kemana-mana menjadi wacana publik itu kan disebut politis Bang. saya kira bisa saja berbeda kesimpulan karena begini bahwa setiap pesan yang dilontarkan ke ruang publik bebas orang mempersepsikan seperti yang mengatakan ada orang mempersepsikan sekarang bisa saja tapi kalau saya mengatakan itu nanti kesana nanti saya ditanya lagi mana data Anda sehingga Anda berkesimpulan seperti itu tetapi adalah fakta menjadi wacana publik yang menurut saya tidak produktif sangat lebih produktif dibawa ke PT UN tuntas bawa para pengacara yang kaliber misalnya Saur Syagian disitulah bertarung gitu loh kita mau lihat Bang Saur ini nanti disana menunjukkan ke PWA ini gak dalam memperjuangkan teman-teman yang yang tidak lolos tersebut dan kemudian seperti bagaimana saya katakan tadi saya terus terang pertanyaan besar mereka itu penegak hukum harusnya selesaikan dengan penegak hukum dan sekaligus kalau itu dilakukan oleh teman-teman ini menjadi pendidikan hukum bagi masyarakat oh kalau kita tidak apa tidak sesuai ingin kita kita proses ke proses hukum karena mereka selama ini berada di lembaga penegak hukum bukan penegak hukum dan mereka penegak hukum semua gitu maksudnya kan iya betul harusnya jalur-jalur hukum mereka harus konsisten dong apalagi kalau sedemokrasi panglimanya adalah hukum maksudnya begitu kan Bang pokoknya pegangannya adalah hukum karena mereka berada di situ kalau politisi misalnya hukum mengacu pada undang-undang Bang ya oke di satu sisi itu betul di satu sisi itu di satu sisi itu sudah tergambarkan yang disampaikan Bang Emrus tapi coba kita lihat di sisi lain ya entah itu sifatnya motifnya ada motif yang lain motif seksi atau apa kalau karena Bang Emrus tadi menolak masih gak mau menyebut itu politis ya karena motif itu kemudian soal isu yang seksi dan lain sebagainya melapor Komnasan tapi mau tidak mau dalam undang-undang itu disebutkan di pasal 94 undang-undang 39 tahun 99 bahwa ketika Komnasan memanggil seharusnya itu dihadiri wajib bukan seharusnya sorry wajib dihadiri atau memenuhi panggilan itu nah sekarang yang makin menarik lagi Bang Emrus ini wacaran di publik juga sudah mencuat justru sikap dan langkah KPK ini didukung oleh Menteri Panerbe Pak Cahaykum Oleh yang juga politisi PDI Perjuangan ini kan jadinya ketika langkah pimpinan KPK ini tidak menghormati undang-undang malah digerek juga kementerinya juga ikut mematuhi undang-undang jadi Menteri Pak Cahaykum Oleh ini kesannya jadi begitu bagaimana Anda melihat ini baik saya tidak tahu apa latar belakang Pak Cahaykum Oleh memberikan dukungan tersebut karena saya tidak menelami tetapi yang pasti saya termasuk yang mendukung KPK di dalam langkah-langkah yang dilakukan mempertanyakan itu hal yang wajar dilakukan karena kalau misalnya katakanlah undang-undang mengatakan kalau dipanggil wajib hadir justru itulah karena kekuatan undang-undang itu bahwa kalau dipanggil komisioner HAJAS memanggil wajib justru itu penggunaannya pun teman-teman disana harus bijak jangan karena itu wawenang yang dia miliki lalu itu dimanfaatkan ini wajib loh beraturan wah ini kita powerful dong gak boleh karena mereka harus negarawan melihatnya itu yang mau saya katakan kepada mereka saya tidak menyangkal bahwa undang-undang itu wajib ya betul tetapi ketika diberikan oleh undang-undang itu kita suatu hal wawenang harus lebih baik bijak kita secara bijak menggunakannya ya gak boleh mentang-mentang punya kewenangan memanggil dan wajib hadir yang dipanggil terus asal main panggil maksudnya begitu kan apapun misalnya katakanlah wawenang saya sebagai dosen memberikan nilai misalnya saya harus bijak memberikan nilai itu artinya apa salah satu yang saya lakukan supaya saya bijak dia itu tidak saya baca nama orangnya misalnya seperti itu gitu ya cuma tidak ada subyektivitas betul jadi mereka juga demikian jangan misalnya datang dipanggil dilaporkan lalu dipanggil para pihak yang terkait dengan itu tidak bisa itu namanya keputusan yang tidak bijak bukan negarawan harusnya mereka berdasarkan masukan kami sudah melakukan pengkajian sebagai berikutnya tapi bagaimana kita tahu Komnas yang belum melakukan pengkajian kira-kira Pak Embrus kalau ternyata mungkin saja mereka tidak menyampaikan kajian-kajian itu belum disampaikan sampai sekarang mereka belum mengatakan kami sudah melakukan pengkajian karena mendalam belum ada yang disampaikan ada laporan lalu kami panggil para pihak yang terkait seolah-olah untuk confirmat jadi langsung seharusnya mereka katakan adalah kami sudah menerima laporan kami sudah mengkaji secara mendalam atas sesuatu kajian kami maka kami panggil para pihak wah kalau itu saya kira masih bisa kita terima tetapi lebih baik lagi misalnya sebentar lebih baik lagi kalau misalnya dia mengatakan kami telah melakukan pengkajian konten analisis atau semiotika terhadap proses yang terjadi begitu ada enggak di dalam kalimat-kalimat itu atau tes-tes itu yang melanggar hak hajasi manusia yang sifatnya hajasi ya bukan hak manusia karena kita kan diatur dalam undang-undang tapi apakah itu hak yang mendasar kan begitu jadi kalau tidak mendasar eh ini bukan mendasar ini bukan wilayah saya harusnya begitu teman-teman di ham sana jangan lupa jangan lupa jangan lupa abang tentang ajasinya mendasarnya disitu kata kuncinya bukan semua hak manusia kita punya hak masing-masing banyak hak kita tapi ada yang tidak ajasi nah yang mereka urusi ajasi maka oleh karena itu coba kita misalnya kenapa mereka harus menghabiskan waktu disana ada enggak pelanggaran hak ajasi manusia hilangnya nyawa orang oleh perilaku orang lain sudahkah mereka tuntaskan itu di beberapa daerah nah harusnya mereka fokus disitu bila perlu mengatakan oke masuk ya kami akan pelajari dulu kami masih fokus dalam program ini ada sekalian prioritas yang harus mereka selesaikan ya samalah seperti yang prosesnya terjadi dimanapun termasuk di KPK ya ketika ada laporan masuk kan tidak langsung saja dipanggil yang ini kan tetapi kan dipelajari dulu dilihat dulu dikaji dulu begitu kan ya betul di KPK pun kepolisian juga akan seperti itu dan lain sebagainya betul misalnya gini katakanlah di KPK begitu ya kalau tidak melakukan penggaji lebih mendalam apa konsekuensi apa yang akibatnya orang bisa tersangka ya orang bisa tersangka prosesnya bisa tahunan itu yang terjadi adalah penggaji yang tidak mendalam ketidak hati-hatian tidak prudensial prudent gitu ya nah kemudian kita melihat bukankah kasus-kasus yang lalu mereka tersangka baru sekian tahun baru atau berapa tahun mereka terpenjara secara sosial jadi prudent itu kehati-hatian itu diperlu penggajian itu diperlu oleh karena itu sekaligus saya menyampaikan pada kesempatan ini teman-teman komisioner yang ada di KPK setiap laporan yang ada gajilah secara mendalam supaya memang benar-benar ada enggak indikasi ada enggak dugaan yang kuat menjadi ditersangkakan seseorang karena itu berisiko kepada orang yang bersangkutan seperti yang terjadi pada KPK yang sebelumnya oke nah ini kan kemudian juga sampai muncul kewacana publik juga bahwa nanti juga bisa ini apa namanya jawaban dari Menpan RB yang mendukung langkah pimpinan KPK ini ditanggapi oleh beberapa lembaga suara masyarakat ya yang justru menyikapi kalau semakin kelihatan karena Menpan RB ngomong gitu semakin kelihatan ini siapa yang melemahkan KPK jadi ini larinya kepada hal yang lain lagi nih hal yang disebut ada pelemahan KPK dari hal-hal semacam ini soal tes wawasan kebangsaan lalu laporan kebangsaan ketika ini bergulir dijawab oleh Menpan RB yang didukung bahwa langkahnya KPK tidak hadir dari kepada pemanggilan Komnas HAM maka makin kelihatan siapa yang dibalik upaya pelemahan KPK bagaimana Anda melihat wacar-wacar yang bergulir jadi seperti ini saya jawab dulu secara akademis bahwa setiap pesan komunikasi yang dilontarkan orang lain termasuk saya tidak lepas daripada kepentingan yang dia miliki siapa yang memproduksi pesan kan begitu nah jadi ketika orang mengatakan itu karena menguntungkan itu tapi kalau kita buka secara terbuka bukankah pelemahan KPK ada juga dari pegawai KPK kita ambil bukti misalnya artinya pelemahan KPK itu bisa dari berbagai aspek salah satu diantaranya ada kan pencurian barang bukti dugaan baru ada yang cawe-cawe kan yang di wali kota salah satu kota Madi yang ada wali kota Kota Madi yang ada di Sumatera utara misalnya seperti itu apakah itu bukan pelemahan kemudian mentersangkakan orang tapi tidak diproses bukankah itu melemahkan KPK gitu ya jadi kita harus secara jujur jadi tidak boleh kita katakan bahwa ini semakin tampak mereka juga menampakkan juga pelemahan KPK itu gitu loh kalau mau fair ya gitu jadi mereka maksudnya mereka juga melakukan menampakkan pelemahan itu berarti membenarkan yang satu lagi dong berarti Bang Emruz kalau begitu artinya bahwa tidak serta-merta apa yang mereka tuduhkan itu seolah-olah di sebelah sana yang berseberangan mereka melemahkan KPK kami tidak melemahkan dong harusnya kalau mau jujur eh kamu melemahkan saya juga ikut melemahkan harusnya begitu kalau mau fair saya buktikan mereka melemahkan enggak itu warang bukti tadi yang cawe-cawe tadi kemudian yang mentersangkakan orang sehingga diproses begitu lama bukankah itu melemahkan KPK begitu nah saya sudah katakan itu di ruang publik saya menyarankan kepada komisioner KPK saya dilakukan aja penelitian lebih mendalam yang dikenal penelitian fenomenologi untuk menggali perilaku pegawai KPK selama ini bagaimana relasi mereka dengan para tersangka bagaimana relasi mereka dengan para yang sudah diponis wah kalau misalnya itu digali para orang yang tersangka atau sudah yang diponis dan lain-lain mereka bisa berbunyi itu bisa bernyanyi itu bagaimana perilaku mereka para pegawai KPK maka bongkar aja sekalian sehingga dengan demikian menjadi terbuka jadi janganlah kalau saya mengatakan merasa dirinya seperti malaikat orang lain adalah orang berdosa enggak boleh begitu dibuka saja jadi misalnya kita ambil contoh deh bahwa orang yang dikeluarkan ini orang yang kritis begitu orang yang berintegritas saya banyak pertanyaan saya disitu tidak ada manusia integritasnya setinggi apakah mereka malaikat novel Baswedan tidak tidak berintegritas tinggi selamanya bisa turun naik karena itu sosial nah baru misalnya yang kritis mereka orang yang kritis kritis enggak mereka kepada pencuri barang bukti itu enggak itu jadi oleh karena itulah acap kali kita bahwa seolah-olah orang lain salah kita tidak harusnya mereka harus mulai terbuka untuk itulah makanya ukurannya tes itu ya maksudnya betul itu secara objektif secara objektif secara objektif tapi kalau memang menduga tes itu di desain atau apa sengaja menjatuhkan prosesnya ya PTUN gitu ya kan maksudnya begitu kan panggimusannya PTUN dan ada lagi jalur keselurannya kalau secara akademik di cek aja questionnaire-questioner itu secara content analysis bisa kelihatan tapi kalau misalnya questionnaire itu diambil satu-satu pertanyaan mohon maaf saya dua kali tes pejabat negara dua kali kalah jadi ada disitu pertanyaan yang menyangkut tentang yang sangat private sangat diperlukan itu karena dari situ bisa kelihatan kawan ini normal misalnya pertanyaan apa yang private sangat private itu misalnya bagaimana keinginan saya kepada orang yang beda jenis kelamin misalnya oh dan itu wajar itu ditanya itu wajar ya pertanyaan seperti itu memang wajar ya iya dong karena kita pengen tahu orang ini adalah orang yang normal dari segi biologis karena itu akan mempengaruhi perilaku seseorang itu memang ada ya pertanyaan-pertanyaan gitu saya pernah saya tidak tahu pertanyaan dalam hal ini tetapi saya pernah mengikuti itu yang bang Ebru Salami pernah ada memang atau keinginan keinginan saya kepada beda jenis kelamin menurut saya lingwajar karena konteksnya begini bang yang kadang-kadang mungkin ini gak tahu saya benar atau enggaknya tapi kan yang sering muncul di berbagai perbincangan di publik itu kan pertanyaan ini apa hubungannya dengan pemberantasan korupsi misalnya pertanyaan ini apa hubungannya dengan itu tetap-tetap wajar saya bisa jawab itu sederhana menjawab itu oleh karena itulah karena mereka ambil satu-satu pertanyaan itu berarti mereka sudah memframing dong kenapa pertanyaan tidak dibuat satu kedua bisa ke pertanyaan itu untuk melihat konsistensi seseorang tersebut konsisten enggak dia untuk mengukur variable konsistensi karena ada pertanyaan sebelumnya di nomor berapa baru ada nomor berikutnya sebagai perantara baru kita kita konfirmatori lagi-lagi itu seperti itu kita ambil contoh saya tidak tahu pertanyaan di sana abangku ya ini satu contoh saja yang di alami Pak Emrus lah misalnya saya tanya atau saya ditanya misalnya apakah saudara Emrus atau saudara tidak di konsistensi tidak ada nama kan misalnya atau wawancara pernah berdosa pernah berbuat salah atau pernah sorry pernah berbohong gitu ya lalu saya jawab pernah baru dijawab lagi di pertanyaan ada pertanyaan penghalang pertanyaan yang lain baru masuk lagi pertanyaan itu konfirmatori ditanya lagi pertanyaan apakah saudara memakai aksesoris keagamaan gitu misalnya aksesoris keagamaan atau simbol keagamaan lah gak usah sebut agama tertentu saya katakan iya berarti bisa gak kita lihat berarti Emrus itu adalah orang pemain senduara kan memakai simbol keagamaan tetapi berbohong ah itu jadi itu yang kadang jadi ini yang perlu kita luruskan supaya teman-teman jangan hanya mengangkat question kenapa begini abangku ini kan semacam tes yang dilakukan itu tidak sekedar pada level knowledge atau kesadaran yang dites juga altitude dan behavior dan kepribadian dan kepribadian nah hanya orang psikolog lah yang bisa memahami sayangnya kalau boleh saya menyarankan dalam acara kita ini suatu saat nanti bisa diundang para psikolog untuk mendiskusikan ini mereka kepakaran mereka itu menyusun questioner semacam ini bukan kepakaran hukum bukan kepakaran saya mereka bisa mengemukakan itu sehingga kadang-kadang pertanyaannya bisa yang dalam tanda kutip aneh makanan apa yang kau selera gitu dan dan sebagainya kalau dipotong-potong kesannya jadi aneh memang pertanyaan itu tapi kalau dalam satu kesatuan dalam sebuah tes mungkin bisa dilihat apa yang dimaksud sebenarnya begini menjelaskannya secara akademik dalam suatu katakanlah paket suatu tes tertentu kan ada itu beberapa variable yang diukur ya katakanlah lima atau berapa variable anggaplah untuk memudahkan tiga variable masing-masing variable ini dibuat definisi operasional variable-nya lalu dibuat masing-masing indikator berdasarkan indikator dibuatlah questioner atau pertanyaan 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 yang akan dibuat itu sebelum diajukan kepada orang itu telah dilakukan tes validitas dan realitas jika tes validitas dan realitasnya tinggi di atas 80% berarti questioner itu bisa kita gunakan tapi kalau rendah berarti ada sesuatu kita dalam menyusun questioner tidak sebagaimana yang ada pada indikator tapi sebelum dibuat questioner ada yang disebut dengan validitas isi apakah questioner itu telah mencerminkan seluruh indikator yang sebagai representasi dari variable nah sayangnya teman-teman yang ada di ruang publik yang boleh dikatakan mendukung atau berada di posisi yang tidak lolos ini mengatakan oh ini questionernya apa relevansinya karena dipenggal karena diambil satu questioner gitu loh memang saya setuju misalnya apa sih questioner apa misalnya apakah saudara menikah kenapa anda tidak menikah apa hubungannya dengan perantakan kalau hanya itu tidak ada hubungan sama dengan kalau dalam suatu narasi pidato siapapun atau buku kita penggal satu al ini ya ini apa umumannya kenapa makna makna dari suatu narasi harus terkait dengan narasi-narasi sebelumnya dan narasi sesudahnya dalam konteks konteks apa gitu kalau utuh memaham tapi ketika dipenggal sudah pasti itu framing oke Bang Emrus nah sekarang kan kita masuk ke soal yang lain ini ketika apa namanya langkah KPK didukung sejumlah pihak gitu ya kalau kita baca-baca dari beberapa referensi di media yang muncul sekarang ini kan ada dukungan tadi dari apa Menpan RB dan juga ada Menpan RB juga dari politisi PDI Perjuangan kemudian ada juga politisi PDI Perjuangan yang lain yang bahkan menyerukam bubarkan saja nih Komnas HAM malah jadi begitu nih wacananya menurut Bang Emrus gimana nih kemudian malah muncul wacana bubarkan Komnas HAM saya ikuti itu tetapi janganlah persoalan persoalan sekecil ini lalu kita buat memubarkan Komnas HAM saya kira saya juga tidak setuju itu ya kenapa kan perlu juga dilindungi hak-hak yang paling mendasar itu perlu ada lembaga ini perlu tetap ya sangat diperlukan kenapa bisa saja ada kekuatan-kekuatan tertentu nanti dan masih terjadi di Indonesia bukankah ada masih ada pelanggaran hak aja sih yang mendasar di Indonesia menghilangkan nyawa orang jadi ini juga tidak juga produktif ketika ini dikatakan dibubarkan harus tetap eksis karena ini menjaga marwah daripada hak yang mendasar daripada manusia tetapi saya juga meminta ke teman-teman di sana supaya bijaklah melakukan jangan karena itu kewenangannya lalu memanggil ataupun yang masih diperlebatkan bisa dipanggil dipaksa wah ini saya punya power nggak boleh oleh karena itulah boleh jadi ke depan komunasam kita ke depan itu selain kemampuan diukur bisa saja diperlukan di sana umur jadi bisa saja ditentukan 50 tahun ke atas atau 60 tahun lebih bijaklah bagaimanapun kedewasannya juga ada satu variable yaitu usia saya tidak tahu usia teman-teman di sana itu supaya lebih bijak faktor usia ini penting saya kira betul tetapi bukan variable satu-satunya kompetensi iya profesional iya integritas iya baru ditambah lagi misalnya contoh ketika kita katakanlah katakanlah baru tamat serjana misalnya atau S2 atau S3 ditambah usia semakin bijak gak kita dalam keilmuan kita ketika menerapkan seperti itu tapi ketika kita baru tamat biasanya jagoan itu tanda kutip gitu ya nah usia itu diperlukan tetapi bukan berarti variable lain nanti saya dikritik orang lagi ya ya variable lain tetap yaitu kompetensi profesionalitas integritas dan juga usia jadi saya menyarankan tidak dibubarkan tetapi perlu revisi nanti kalau para komnasan yang minimal berusia tersebut secara matang secara psikologi yang mungkin ukurannya orang para psikolog menentukan itu demikian oke baik nah ini kan kalau kemudian sekarang mengeluarkan pemanggilan kedua terhadap pimpinan KPK malah kemudian sudah mulai juga akan berkembang wacana nanti kalau tidak hadir pemanggilan kedua bisa juga nanti dilakukan pemanggilan paksa oleh komnasan karena komnasan disebut memiliki apa namanya kewenangan untuk pemanggilan paksa walaupun di sisi lain juga ada yang menafsirkan bahwa perundangannya tidak seperti itu pasalnya tidak menyebutkan seperti itu tapi menyebutkan bahwa komnasan bisa meminta bantuan dari pengadilan untuk memanggil apa namanya pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan bagaimana Anda melihat arahnya ini akan kemana ujungnya akan bagaimana artinya apa ada tesis dan antitesis ada dialektika yang boleh dikatakan saling meniadakan satu dengan yang lain sekalipun yang satu dan yang lain benar juga karena saling meniadakan bukan berarti satu benar satu salah bisa saling meniadakan dua-duanya benar begitu nah apakah kita mau menghabiskan waktu di sana perbincangan di sana yang menguras tenaga kita sehingga teman-teman di KPK nanti tidak bisa fokus bekerja untuk memberantas korupsi jadi kalau memang memperbincangkan itu kita nanti bergeser perbincangan kita dan tenaga teman-teman di KPK lebih pusat ke sana menyelesaikan persoalan ini berarti mereka orang yang mewacanakan ke sana mereka tidak setuju dengan pemberantasan korupsi nah justru lebih produktif kalau itu di asjukan aja KPTUN terbuka di sana lalu diputuskan di sana itu jauh lebih baik daripada kita berwacana terus seperti abang katakan tadi bahwa ada pendangan ini ada pendangan ini terus itu kan berwacana para pengacara nanti akan juga berwacana lagi begitu habis waktu kita untuk itu yang menurut saya tidak begitu separah daripada yang diwacanakan baik terima kasih Bang Emrus yang mengatasi waktunya di Newsmaker kali ini kita yang membahas tentang buntuk panjang atau dampak panjang dari tidak lolosnya puluhan pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan yang sekarang dilaporkan ke Komnasar baik terima kasih sekali lagi Bang Emrus atas waktunya selalu sehat selalu sehat selalu oke terima kasih Bang Emrus selamat sore dan itulah Newsmaker medcom.id di edisi akhir pekan kali ini saya Indra Molona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati